Halo sahabat Kompas, saya Ismail Jakaria, wartawan Harian Kompas di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saat ini saya sedang berada di desa wisata hijau Bilebante yang merupakan salah satu desa wisata penyangga di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Seperti apa desa wisata ini lalu ada paket wisata apa saja yang ditawarkan ke wisatawan? Yuk ikuti liputan saya hanya di Harian Kompas. Desa wisata hijau Bilebante di kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah menjadi salah satu desa yang mendapatkan dampak positif dari pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika di Kuta, wujud Nusa Tenggara Barat. Hal itu semakin terasa setelah sirkuit Mandalika didapuk menjadi tuan rumah ajang balap motor bergengsi kelas dunia seperti MotoGP dan World Superbike. Meski tidak berada di dalam kawasan ekonomi khusus Mandalika, desa wisata Bilebante turut bergairah menyambut peluang besar hadirnya Mandalika. Desa wisata hijau Bilebante atau DWH Bilebante berada sekitar 19 km Tenggara Mataram, ibu kota Nusa Tenggara Barat. Desa ini bisa dijangkau dengan kendalaan roda 2 hingga roda 4 termasuk bis-bis pariwisata berbadan besar. Begitu tiba di desa ini, pengunjung akan langsung disambut suasana pedesaan, termasuk lanskap sawah-sawah hijau yang membentang sepanjang jalan lengkap dengan aktivitas warga. Aktivitas itu bisa dilihat semakin dekat jika mengambil paket wisata yang ditawarkan desa wisata Bilebante, seperti bersepeda hingga naik motor e-TV. Untuk wisata sepeda, wisatawan cukup membayar 125 ribu rupiah per orang. Selain sewa sepeda, harga itu sudah termasuk makan siang. Jalurnya termasuk menarik, mulai dari melewati permukiman warga hingga areal persawahan. Sementara untuk motor e-TV, pengelola menarik tarif 100 ribu rupiah per e-TV yang bisa membawa dua orang sekaligus. Biaya itu sudah termasuk pembuatan video atau konten untuk kebutuhan media sosial wisatawan. Pasar Pancingan merupakan salah satu pusat aktivitas desa wisata hijau Bilebante. Selain menjadi titik keberangkatan untuk paket bersepeda dan e-TV, satu hal yang menarik dari Pasar Pancingan karena merupakan tempat berburu kuliner. Di Pasar Pancingan, pengunjung akan mendapati warga setempat yang berjualan berbagai kudapan atau makanan tradisional. Mulai dari soto, pecel dan pelecing, kubur, sate, hingga serabi. Harganya juga terjangkau, mulai dari 5 ribu rupiah. Uniknya pembayar tidak menggunakan uang tunai, tetapi dengan kepeng atau semacam koin yang bisa ditukarkan wisatawan saat sampai di Pasar Pancingan. Jika koin tidak habis selama berada di Pasar Pancingan, maka bisa ditukarkan lagi dengan uang tunai sebelum pulang. Sahabat Kompas, ini adalah sangat lebih salah satu kudapan yang bisa kita nikmati saat berada di kawasan Pasar Pancingan di desa wisata hijau di Lebante. Jadi kalau ke sini cukup menukarkan uang dengan kepeng yang tadi, lalu kita bisa berkeliling untuk melihat kuliner apa saja yang ada dan tinggal tukar, lalu kita bisa langsung mendapatkan kuliner yang mau kita coba. Yuk, kita coba. Pasar Pancingan yang dibuka setiap akhir pekan selalu ramai oleh wisatawan. Mereka bersepeda, naik motor e-TV, hingga berburu kuliner sambil bersantai. Pada momen tertentu akan ada suguhan tari tradisional dari masyarakat Hindu yang juga mendiami wilayah Bilebante. Pasar Pancingan memang menjadi salah satu andalan desa wisata hijau Bilebante sejak mulai dirintis pada akhir 2014. Dalam perjalanannya, berbagai paket wisata dihadirkan, termasuk bersepeda, naik motor e-TV, paket spa, cooking class, juga paket edukasi berupa kebun herbal dengan berbagai tanaman obat. Kini Bilebante boleh disebut menjadi salah satu destinasi wajib bagi wisatawan di Lombok. Dalam sebulan lebih dari seribu wisatawan lokal, domestik hingga mancanegara berdatangan. Kehadiran KEK Mandalika membuat Bilebante menjadi salah satu desa wisata penyangga kawasan tersebut. Namun demikian sebelum maju seperti sekarang, Bilebante sempat mendapat julukan desa debu. Hal itu karena desa tersebut sejak tahun 1990-an telah menjadi lokasi tambang Galiance. Masyarakat setempat kali itu menggantungkan hidup dari hasil Galiance. Khawatir semakin banyak sawah dan perkebunan dijadikan tambang Galiance, pemerintah desa yang dipimpin Rakyatul Liwaudin pada 2007 mengeluarkan peraturan desa untuk mengatur penambangan pasir. Sejak itu tambang berkurang dan benar-benar berhenti pada 2016 saat desa wisata hijau Bilebante diluncurkan secara resmi. Pertentangan masyarakat dengan flow dan kontra itu sangat banyak sekali. Yang datang demo itu pada waktu itu hampir setiap minggu di desa Bilebante agar supaya tambang ini dibuka. Pemahaman masyarakat bahwa mata pencaharian kita itu adalah ditambang begitu kan. Tapi dengan keyakinan bersama lembaga-lembaga yang ada di desa memberikan pemahaman bahwa tambang ini merusak alam dan tentunya tidak akan baik untuk anak cucu kita. Alhamdulillah dan istri bersama disepakatilah peraturan desa yang kemudian itu menjadi pegangan kita sampai dengan hari ini. Nah hari ini ketika pandemi sudah mulai menurun, bule juga sudah mulai merapat, terutama dari New Zealand, Amerika, Malaysia, Thailand. Itu rata-rata kunjungan kita sudah mulai mendekati normal hampir 400 orang itu per minggu. Nah kalau yang bookingan sekarang ini sudah sampai September, mudah-mudahan pandemi tidak ada lagi ya. Kini desa Bilebante terus berkembang, ekonomi warganya pun menggeliat. Desa ini tak henti diganjar penghargaan, diantaranya juara kampung sehat, desa bersertifikasi dan berkelanjutan, serta salah satu desa wisata terbaik di Indonesia.